Akter legendaris Bollywood seharukan dikabarkan telah dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami headstroke akibat gelombang panas yang menandai India. Menurut laporan aktor yang dikenal sebagai King of Bollywood ini dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 22 Mei 2024 setelah mengalami dehidrasi parah akibat suhu ekstrim yang mencapai lebih dari 45 derajat Celsius. Suhu tinggi di India telah menyebabkan gelombang panas yang memaksa beberapa sekolah tutup sementara dan mengancam kesehatan banyak orang. Apa itu headstroke? Headstroke adalah kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara datis sehingga mencapai 400 Celsius atau bahkan lebih. Headstroke ditandai dengan berbagai macam gejala dan perlu diatasi dengan cepat agar penderitannya tidak hilang sadaran atau koma. Headstroke berapa terjadi ketika seseorang terkena papanan suhu panas dari lingkungan sekitar di luar batas toleransi tubuhnya. Misalnya saat cuaca sangat panas yang bisa terjadi sebagai salah satu efek dari global warming. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, tetapi resiko bayi dan ansia mengalami headstroke cenderung lebih tinggi. Penting untuk mengetahui tanda-tanda headstroke karena kondisi ini perlu mendapatkan penanganan medis segera. Berikut ini adalah beberapa gejala headstroke. Peningkatan suhu tubuh hingga suhu 400 derajat Celsius atau lebih Pusing Sakit kepala Kulit memerah dan mengering Tidak berkeringat walau suhu tubuh sedang tinggi Mual dan muta Kelemahan otot dan kram Jantung berdebar kencang Perubahan perilaku seperti kebingungan, linglung, gelisah dan cepat marah Kejang dan pingsan Berikut ini adalah pertolongan pertama yang dapat diberikan ketika melihat seseorang terkena headstroke Pindahkan ke tempat yang lebih teduh Saat terkena headstroke, langkah awal yang bisa Anda lakukan adalah memindahkan perita ke tempat yang lebih teduh Misalnya di bawah pepohonan Hal ini dilakukan untuk mengurangi aparan sinar matahari langsung yang dapat meningkatkan suhu tubuh Berikan kompres ke seluruh tubuhnya Jika suhu tubuh penderita tidak juga menurun Setelah dipindahkan ke tempat dingin, Anda bisa melakukan ice bath Atau memberikan kompres dingin ke tubuhnya Berikan kompres menggunakan handuk yang telah direndam air dingin Terutama di bagian leher, ketiak dan selangkangannya Area tubuh ini memiliki banyak pembuluh darah sehingga dapat membantu menurunkan suhu tubuh Jika headstroke terjadi pada lansia, anak-anak, penderita penyakit kronis atau orang yang melakukan aura agak berat Hindari memberikan kompres es Berikan air putih yang banyak Bila penderita headstroke sadar, Anda juga perlu memberikannya minum air putih yang banyak Ini karena saat headstroke terjadi, tubuh akan memproduksi panas yang menyebabkan jumlah cairan tubuh berkurang Bila kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi dariasi akut Namun, pastikan Anda tidak memberikan minuman yang terlalu dingin dan mengandung kafein atau alkohol Karena jenis minuman tersebut justru memberikan efek negatif pada tubuh Bagaimana cara mencegah headstroke? Gunakan pakaian yang longgar berwarna terang dan berbahan ringan saat ingin keluar rumah Pakailah topi dengan tepi yang lebar Oleskan tabi surya ke kulit dengan SPF minimal 30 Cukupi asupan cairan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi Hindari aktivitas berat di luar ruangan saat cuaca sedang panas seri Headstroke perlu segera ditangani, jadi jika Anda atau orang di sekitar ada yang mengalami headstroke Segera lakukan pertolongan pertama untuk menurunkan suhu tubuh Bila pertolongan mandiri tidak cukup efektif menurunkan suhu tubuh dengan cepat Segera bawa orang yang mengalami headstroke ke dokter agar kondisinya tidak makin parah Kabar mengenai kondisi kesehatan seharukan disampaikan oleh menerjanya Bahwa kondisi sang akta telah membaik dan dapat beraktivitas kembali Terima kasih